Hubungan Rusia dengan Turki dikabarkan merenggang setelah lima komandan Azov dibebaskan dari tahanan dan kembali ke Ukraina. Sebelumnya, mereka ditahan sebagai bagian dari pertukaran tahanan perang dengan Rusia tahun lalu. Selain karena tahanan perang, Rusia juga terpukul dengan keputusan Presiden Turki yang merestui Swedia bergabung NATO. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh Turki telah melanggar perjanjian pada Selasa 11.72.2023. Pasalnya berdasarkan ketentuan pertukaran tahanan, para pejuang harus tetap berada di Turki sampai perang berakhir. Sementara Rusia mengaku belum diberitahu tentang pembebasan mereka. Apalagi sosok yang membawa pulang kelima komandan itu adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia pun langsung menelpon Menteri Luar Negeri Turki untuk meminta penjelasan. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru saja membuat keputusan mengejutkan. Selama ini dirinya menentang Swedia bergabung NATO dengan sejumlah alasan. Namun Erdogan tiba-tiba berubah pikiran dan merestui negara Uni Eropa itu menjadi bagian dari aliansi. Ia mengaku rela Swedia bergabung NATO, asalkan Turki diberi jalan untuk bergabung Uni Eropa. Langkah yang diambil Erdogan disebut telah melukai hati Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, Putin telah menentang ekspansi NATO hingga Eropa Timur. Terima kasih telah menonton!